Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Video kali ini kita akan membahas tentang Dua jenis perangkat penyimpanan Yang paling umum digunakan di komputer maupun laptop Yaitu hard disk drive atau HDD Dan solid state drive atau SSD Apa sih perbedaan keduanya? Mana kira-kira yang lebih baik? Yuk kita bahas satu per satu Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Pastikan kalian telah subscribe channel ini Dan aktifkan bell notifikasinya Agar kalian terus mendapatkan informasi update video terbaru dari channel ini Jika sudah, ini dia videonya Pertama-tama kita mulai dengan hard disk drive Atau yang sering disebut HDD HDD ini sudah ada sejak lama Dan merupakan teknologi penyimpanan yang cukup tua HDD bekerja dengan cara memutar piringan logam di dalamnya Yang disebut platter Dan ada lengan mekanis atau head Yang bergerak untuk membaca dan menulis data di atas platter ini Jadi, HDD mengandalkan komponen mekanik untuk beroperasi Karena bekerja dengan cara berputar HDD biasanya lebih lambat dibandingkan SSD Terutama saat mengakses data yang tersebar Tapi di sisi lain HDD biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar Dan lebih terjangkau dari segi harga per gigabyte nya Lanjut ke Solid State Drive atau SSD SSD adalah jenis penyimpanan yang lebih baru Dan tidak memiliki komponen bergerak SSD menyimpan data pada chip memory flash Yang memungkinkan data diakses jauh lebih cepat Karena tidak ada komponen bergerak SSD juga lebih tahan terhadap benturan Lebih efisien dalam penggunaan energi Dan tentu saja lebih cepat saat memproses data Oke, jadi apa saja sih perbedaan utama antara HDD dan SSD? Yuk kita bahas Yang pertama, kecepatan SSD jauh lebih cepat daripada HDD Ini artinya SSD lebih unggul untuk membuka aplikasi Booting komputer dan mengelola file yang besar Kedua, ketahanan Karena HDD memiliki komponen bergerak Ia lebih rentan terhadap kerusakan akibat guncangan atau benturan SSD yang tidak memiliki komponen bergerak Tentu akan bertahan lebih lama Tiga, harga Secara umum, HDD lebih murah dibandingkan SSD untuk kapasitas yang sama Jadi, kalau kamu butuh banyak ruang penyimpanan dengan budget terbatas HDD mungkin lebih cocok Empat, kapasitas HDD cenderung memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD Dalam kategori harga yang sama Untuk kebutuhan penyimpanan besar seperti server data HDD masih menjadi pilihan yang populer Jadi, kapan kita harus memilih HDD dan kapan harus memilih SSD? Kalau kamu butuh kecepatan Misalnya untuk gaming, desain grafis, atau editing video Maka SSD adalah pilihan yang terbaik Tetapi, kalau kamu butuh banyak ruang penyimpanan dengan harga yang lebih terjangkau Misalnya untuk penyimpanan dokumen, foto, atau backup data Maka HDD bisa jadi solusi yang baik Nah, itulah penjelasan tentang perbedaan antara HDD dan SSD Semoga sekarang kamu menjadi lebih paham ya Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya Sekian video kali ini Thank you for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh